Nah berikut ini merupakan tampilan dari quiz interaktif yang akan kita buat nantinya Di halaman depan akan ada tombol play dimana fungsinya untuk memulai game atau quiz interaktif ini Dan akan menuju ke pertanyaan pertama Disini akan ada 4 pilihan jawaban Lalu kemudian apabila di klik jawaban yang salah maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang salah Dan apabila kita back kita akan kembali ke soal Lalu kemudian apabila di klik jawaban yang benar maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang benar Lalu kemudian kita sediakan tombol next untuk ke soal berikutnya Disini sama seperti yang tadi Apabila di klik jawaban yang salah maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang salah Lalu kemudian ada tombol back untuk kembali ke soal Dan apabila di klik jawaban yang benar maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang benar Demikian seterusnya sampai kita ke soal yang mau kita buat Bagaimana cara membuat kuis interaktif seperti yang saya tampilkan tadi Mari simak videonya sampai selesai Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Pak Guru Tik Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara membuat kuis interaktif yang seperti saya tampilkan di awal video tadi Dengan menggunakan kanva Nah disini teman-teman saya sudah masuk ke kanva Lalu kemudian kita harus login menggunakan gmail kita Tapi apabila teman-teman memiliki akun belajar Lebih baik menggunakan akun belajar Sehingga nanti kanvanya menjadi kanva versi edu Oke langsung aja teman-teman kita menuju ke menu Lalu kemudian kita pilih tambah desain atau buat desain Nah di bagian ini kita ketikan kuis Lalu kemudian kita pilih presentasi kuis Lalu kemudian akan muncul beberapa pilihan template Yang bisa kita pergunakan Disini kita pilih saja misalnya yang ini Lalu kemudian kita pilih untuk tampilan awalnya Nah ini sudah masuk ke desainnya Lalu kemudian kita bisa tambahkan halaman Untuk menambahkan halaman kedua Dan kita kembali ke desain Apabila teman-teman mau menambahkan peraturannya Bisa ditambahkan menu yang ini Lalu kemudian apabila langsung menuju ke soal Kita tambahkan template yang ini Disini saya mau langsung aja menuju ke soal Nah disini sudah muncul template soalnya ya teman-teman Lalu kemudian disini bagian soal Dan ini bagian pilihan jawaban Nah bisa kita ganti soalnya Sesuai soal yang ingin kita buat Nah ini misalnya saya buat soal Lalu kemudian nanti kita pilih jawabannya Untuk memperkecil hurufnya bisa teman-teman disini ya Kurangi huruf Oke Nah disini sudah ada sebuah soal ya Yang dimana nanti akan kita buat jadi quiz Oke kemudian kita tambahkan halaman lagi Untuk membuat ekspresinya Kita tambahkan halaman Nah misalnya yang ini Kita tambahkan seperti ini Nah di bagian sini Kita bisa tambahkan Jawaban anda benar Untuk membuat ekspresi Dari jawaban yang benar Oke Lalu kemudian kita tambahkan lagi Dan kita ambil Yang ini Oke Disini kita tambahkan beberapa elemen Untuk mempertegas bahwasannya ini adalah Jawaban salah gitu ya Kita buat tanda silang Ya tanda silang Yang dimana Kita ambil ya Yang bentuk animasi Agar lebih menarik Nantinya quiz kita ini Nah ini ada jawab Ada ekspresinya ya Nah mungkin apabila teman-teman Tidak memperlukan ini Bisa di Hapus dulu Lalu kemudian ini Digeser Supaya lebih Mempertegas Bahwasannya jawaban tadi Adalah Salah Nah ini dia Seperti ini kira-kira nanti hasilnya Lalu kemudian Di bagian jawaban yang benar Kita akan memberikan juga ekspresinya Yang ini kita hapus dulu Lalu kemudian kita pilih Centang ya Centang dalam bentuk animasi Kita pilih di bagian elemen Lalu kita cari saja seperti ini Nah misalkan kita pilih yang ini Lalu kita masukkan ke template Oke Lalu kemudian mungkin mau tambah lagi Tepuk tangan Tepuk tangan yang bentuk animasi Nah ini dia Ada beberapa pilihan Mungkin teman-teman bisa tambahkan animasi-animasi ini Sehingga lebih menarik dari Templatenya atau quiznya ketika berjalan nantinya Oke mungkin ini dia Kita tambahkan saja Untuk menunjukkan ekspresi dari jawaban yang benar Lalu kemudian kita bisa tambahkan halaman lagi Dan kita kembali ke desain Untuk ke soal yang kedua Oke teman-teman Di pertanyaan yang benar ini Kita beri tombol next dulu Kita kembali ya Kita kembali ke tombol next Atau next button Kita cari di elemen Lalu kemudian kita ketik saja next button Nah disini ini tadi yang saya pergunakan Lalu kita perkecil dari sudut ini ya Lalu kemudian kita atur Supaya bisa dia di sudut Untuk melanjutkan ke soal berikutnya Tapi apabila di jawaban yang salah Kita beri juga tombol back Untuk menunjukkan Bahwasannya bisa kembali ke soal sebelumnya Nah ini ada beberapa ekspresi ya Yang ini misalnya kita pilih Dan kita tempatkan di sudut juga Lalu kemudian kita kembali ke halaman yang terakhir ini Ya disini kita buatkan untuk soal yang kedua Lalu kemudian jawabannya ini bisa kita ganti juga Oke apabila terlalu besar kita kecilkan Dan kita tempatkan sesuai dengan posisi yang benar Oke teman-teman Terakhir disini merupakan kunci dari semuanya Yaitu melakukan pelingan atau membuat tautan Kemana arah dari button-button apabila di klik Nah disini dari let's start ini Kita klik ini Lalu kemudian kita klik kanan Dan kemudian kita buat tautan Dan disini kita akan tautkan kemana dia perginya Ya Kemana dia akan meng-link apabila di klik dari let's start tadi Disini kita klik yang kedua Maka dia akan menuju ke soal pertama Lalu kita klik selesai Dan berikutnya kita akan setting di halaman kedua Untuk soalnya ini Maka pilihan jawabannya adalah Jakarta Nah dimana kita klik teks Jakarta ini Lalu kemudian kita klik kanan Kita pilih tautan Lalu kemudian kita pilih ekspresi dari jawaban yang benar Itu halaman nomor 3 Dan kita klik selesai Lalu kemudian apabila mengklik jawaban yang salah Maka kita akan buat tautannya Menuju ke ekspresi terhadap jawaban yang salah ini Lalu kemudian ini juga seperti itu Kita klik dan kita tautkan ke ekspresi terhadap jawaban yang salah Begitu juga jawaban yang salah yang lainnya Kita tautkan dan kita pilih halaman yang akan muncul Yaitu halaman ekspresi terhadap jawaban yang salah Lalu kita kembali ke halaman yang salah dulu Untuk settingannya Dan disini tombol backnya ini Kita beri ekspresi yaitu Kita beli tautan Klik kanan tautan dan kita kembalikan ke soal Yaitu halaman kedua Dan kita klik selesai Lalu kemudian Kita atur di halaman yang jawaban yang benar Disini kita Tombol nextnya akan kita klik kanan Lalu kemudian kita buat tautannya Menuju ke soal yang kedua Oke teman-teman Lalu kita klik selesai Nah setelah itu Teman-teman bisa coba tampilkan Lalu kemudian tampilkan lagi Bagaimana kira-kira hasil dari quiz interaktif yang sudah kita buat Nah disini kita akan klik let's start Oke Kemudian akan menuju ke soal pertama Lalu kemudian apabila di klik jawaban yang salah Maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang salah Lalu kita bisa back lagi Nah sudah kembali ke soal Lalu kemudian apabila di klik jawaban yang benar Maka akan muncul ekspresi terhadap jawaban yang benar Maka kita bisa klik langsung ke soal yang kedua Nah untuk soal yang kedua ini belum kita berikan ekspresi ya teman-teman Nah teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti yang tadi Kemudian untuk menambahkan animasi-animasinya Bisa teman-teman ambil dari elemen ini Lalu kemudian ketik saja animasi Ya animasi-animasi yang mungkin bisa dipakai Ya ini ada seperti ini contohnya Lalu kemudian Bisa tinggal dimasukkan saja Ya untuk mempercantik atau memperindah dari tampilan animasi teman-teman ini Sehingga nanti lebih menarik Dilihat oleh orang yang menggunakan Atau baik itu siswa ataupun yang lainnya Nah mungkin cukup sekian Tutorial untuk membuat quiz interaktif Dengan menggunakan kanva Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Bagi teman-teman semua Khususnya bapak ibu guru Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh